Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah menyebar surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD ke 37 pemilik usaha kuari atau tambang galian C untuk melaporkan kegiatan jual-beli dan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun ini. Bapenda mencatat hingga saat ini telah menerima Rp1.139.000.000 dari pajak MBLB atau 23,9% dari target Rp4,7 miliar. Kepala Bapenda Bengkulu Utara Markisman mengatakan untuk memastikan bahwa laporan jual-beli yang disampaikan pemilik usaha pertambangan sesuai pihaknya memiliki petugas yang rutin melakukan crosscheck ke lapangan. Sedangkan yang di crosscheck adalah kegiatan fisik para pihak ketiga baik proyek pusat hingga desa dan memastikan sumber MBLB digunakan. Jika ada perusahaan kedapatan melaporkan jual-beli yang tidak sesuai maka akan ditagi sebagai item kurang bayar. Kita sampaikan di SCPD itu ada memang harus menyatakan kalau mereka memberikan keterangan yang salah atau memanipulkan sedata itu menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian kita juga berusaha kepada BPR3 atau pemborong yang membeli di situ termasuk desa juga. Nah kita sisir juga, nah kalaupun nanti ketahuan bahkan mereka menjual lebih dari yang mereka laporkan sementara yang mereka laporkan sedikit itu kan kita tagihnya pajak perang bayar. Seperti pada 2023 lalu masih ada dua tambang galiance yang menunggak pembayaran pajak dengan nilai masing-masing sekitar 40 juta rupiah. Untuk dua tambang ini Bapenda telah mengeluarkan surat kuasa khusus Kejaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bengkul Utara untuk membantu penagihan. Yang masih menunggak itu ada di TAPE Baru, itu kuari empat utama, kemudian ada kuari rosan F&D, itu ada di Putri Hijau, dari daerah 19. Dua itu juga kami sudah kerja sama dengan JPN, nanti mungkin akan diprosek. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!